Jadi inilah yang terjadi sampai Patu Sutyoso, yaitu dulu Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, terakhir beliau menjabat Gubernur DKI. Beliau menyampaikan hati-hati terhadap tenaga kerja asing dari China. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dijadikan Singapura kedua. Peribumi nyengkir, China berkuasa. Sekarang saja hampir 84 persen tanah di Indonesia sudah dikuasai China. Peribumi cuma dikasih, berapa itu? Ya itu, itu Pak. Jadi bahkan ketua MPR menyampaikan ketika di Jakarta itu, satu kolomerat China itu bisa punya tanah 5 juta hektare. Berarti kan hampir sepertiga pulau Jawa. Seperti itu. Bahkan kekuatan ekonomi Indonesia itu sudah dikuasai oligarki. Bahkan Indonesia itu sekarang sudah dikuasai oligarki. Sampai pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Haider Nasir, sampai memberikan, baru kali itu beliau memberikan statement yang agak keras. Kita benar-benar melakukan jihad konstitusi itu ambiar, kata beliau. Karena apa? Negara ini sudah dikuasai oleh oligarki. Makanya dari Jawa Timur ada gerakan melawan oligarki. Jadi sampai siapa pemimpin Indonesia ke depan itu sudah dikantongnya oligarki. Oligarki itu ya China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah kan alaikum raqiba. Ya ayuhal ladin amanat takullah. Wa kulu kawlan sajida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yakfir lakum dunubakum. Wa mayuti illaha wa rasulahu. Faqad faza fawzan azimah. Alhamdulillah. Fa'ina astagfirullah hadis kitabullah. Wa qaibu hadihati muhammadin sallallahu wa'li wasallam. Wa syarad umur mu'adessat tuha wa kula mu'adessatin bid'a. Wa kula bid'atin dolalah. Wa kula dolalatin finna. Masyarakatuh muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita masih diberikan ni'amadul iman wal islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita. Ke jalan yang lurus. Yaitu jalan siratul mustaqim. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Memberkahi dan merahmati kehidupan kita. Sampai kita menghadap kehadirat Allah. Penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan. Pada Rasulullah sallallahu wa'alaikum. Keserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Dalam memperjuangkan syariahnya. Dalam menegakkan sunah-sunahnya. Sebagaimana pemahaman para salafusualim. Bapak, Pak, Ibu, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita membahas satu tema. Yaitu tentang pusat kemenangan Islam di akhir jaman. Karena kita memang hidup sekarang, kita hidup ini, sekarang ini, hidup di akhir jaman. Kita adalah umat akhir jaman. Tapi masya Allah, Rasulullah sallallahu wa'alaikum di depan para sahabatnya. Beliau terucap, Ya ikhwani, ya ikhwani, ya ikhwani. Sampai Rasulullah meneteskan air matanya Sahabat Kemudian merespon Ya Rasulullah Apakah yang kau maksudkan itu kami Ya Rasulullah Tidak Antum ashabi Kamu sahabatku Tapi apa yang saya ucapkan Ya Ikhwani, Ya Ikhwani Itu adalah Umat akhir jaman Ini yang umat yang aku rindukan Masya Allah luar biasa Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirah mati Allah 1443 tahun yang lalu Rasulullah merindukan Kita sebagai umat akhir jaman Masya Allah Makanya kenapa Sampai-sampai Ulama-ulama hadis Mencoba untuk melakukan Satu kajian Tentang nilai pahala Bagi umat Rasulullah di akhir jaman ini Benar-benar sangat tinggi sekali Ketika kita konsisten Untuk sebagaimana Jargon dari Perserikatan Muhammadiyah Yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kerana Rasulullah Sallallahu Mengingatkan Kepada kita Umatnya Dalam satu hadis sahih Kala Rasulullah Sallallahu Balaik tamirubil Makrufatan Hawna'anil Mungkar Hatta idha Ruaitum Suhan Muta'an Wahuan Muta'an Wah dunya Mu'tharatan Wahizaba Kuliti rakyin Birra'ihi Fa'alika Yakni Binafsik Wada'ankal Awam Fa'inna Minwara'ikum Ayyam As-sabru Fihi Mitlu Qobd Al-Jamri Lil'amil Fihim Ajir Khamsina Rajulan Ya'amal Namita'amal Ya Rasulullah Ajir Khamsina Minhum Lak Ajir Khamsina Minkum Ini hadis sahih Ruahu Abu Dawud Ini hadis ini Banyak Dijadikan Bahan diskusi Oleh ulama-ulama Hadis Karena apa Tentang Besarnya Nilai pahalanya Rasulullah Memberikan spirit Kepada umatnya Balik tamirubil Ma'rufatan Ha'una Anil Mungkar Bahkan Kalian harus tetap Ngajak-ngajak Untuk berbuat Yang ma'ruf Berbuat Yang baik Dan Mencegah Dari yang Mungkar Hatta Iza Ru'aitum Suhan Muta'an Hingga Kebahilan Itu Sudah Ditaati Bahkan Itu Sudah Jadi Fenomena Di Tengah Masyarakat Kita Jadi Rasulullah Mengingatkan Itu Setelah Kebahilan Itu Sudah Ditaati Wahuan Mutabian Wahuan Mutabian Ahwa Hawa Nafsu Sudah Diikuti Dan Itu Sudah Jadi Fenomena Di Tengah Masyarakat Kita Wah Dunya Mu'tarotan Kehidupan Dunia Lebih Diutamakan Daripada Kehidupan Akhirat Dan Itu Sudah Jadi Fenomena Di Tengah Masyarakat Kita Wah Iza Bakul Liti Rakyin Bir Rakyihi Manusia Sudah Lebih Banyak Membanggakan Rakyunya Akalnya Pendapat Pendapatnya Daripada Ayat Ayat Allah Dan Sunnah Rasulnya Dan Itu Sudah Jadi Fenomena Di Tengah Masyarakat Kita Oleh Kain Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Memberikan Wasiat Kepada Umat Terlebih Umat Akhir Jaman Jadi Kalau Empat Itu Sudah Jadi Fenomena Empat Faktor Itu Sudah Jadi Fenomena Di Tengah Masyarakat Kita Rasulullah Memberikan Wasiat Fa'alika Yagnib Nafsik Perhatikan Diri Kalian Perhatikan Diri Kalian Wada'angkal Awam Dan Jauhi Kebanyakan Orang Itu Ulama-ulama Hadis Menafsirkan Bukan Terus Akhirnya Kita Uzlah Menyendiri Hidup Sendiri Dari Keramaian Kita Menjauhi Keramaian Bukan Itu Ulama-ulama Hadis Menafsirkan Maknanya Kita Tidak Sampai Larut Pada Empat Fenomena Itu Oleh Kana Itu Rasulullah S.A.W. Memberikan Khabar Fa'inna Min Waraikum Ayam Assalamuala Sebentar Lagi Kalian Akan Mendapati Hari-hari Kesabaran Ulama-ulama Hadis Menafsirkan Fa'inna Min Waraikum Ayam Assalamuala Makananya Saat Itulah Allah S.W.T. Akan Melipat Gandakan Pahala Bagi Hamba-hambanya Sampai Rasulullah Memberikan Satu Gambaran Kalau Kita Tetap Istiqomah Mentauhidkan Allah Dalam Segala Aspek Kehidupan Kita Tetap Itibak Kepada Rasulullah S.A.W. Dan Kita tetap Tegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Sebagaimana Jargon Perserikatan Muhammadiyah Yaitu Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Itu Digambarkan Oleh Rasulullah Kondisi Hidup Kita Itu Al-Qobit Wa'al-Jabrik Bagaikan Memegang Bara Api Itu Bahasa Kinaya Bahasa Kiasan Artinya Bapak-bapak Ibu-bapak Yang dimuliakan Allah Resiko Yang kita Tanggung Itu Berat Tantangannya Banyak Rintangannya Banyak Musuhnya Juga Banyak Itu Resiko Bahkan Sekarang Bahwa Bapak Ibu-biyang Dirahmat Ya Allah Kalau Kita Konsisten Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Itu Stigmanya Negatif Apa Stigmanya Sekarang Muslim Radikal Gitu Karena Apa Start 2014 Muslim Yang The best Yang terbaik Di Indonesia Itu Muslim Nusantara Itu Yang terbaik Bahkan Sempat Sampai Dilaunching Fikih Islam Nusantara Setelah Saya baca Itu Kan Dulu Diseminarkan Di UM Universitas Negeri Malang Tentang Islam Nusantara Memang Bagus Jadi Arahnya Itu Pada Rahmatan Lil'alamin Tapi Ketika Realisasinya Di lapangan Jauh Jauh Dari Apa Yang Diseminarkan Jadi Sampai Setelah Saya Baca Fikih Islam Nusantara Itu Ciri Muslim Nusantara Yang Pertama Dia Mau Menerima Pemimpin Kafir Dan Taat Kepada Pemimpin Kafir Ini Kan Arahnya Sudah Jelas Apa Yang Diinginkan Oleh Presiden Cina Xi Jinping Jadi Seperti Itu Kemudian Ciri Yang Kedua Karakter Muslim Nusantara Itu Dia Mau Menerima Pluralisme Agama Satu Keyakinan Yang Menganggap Semua Agama Sama Padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat Start 2005 Mengeluarkan Fatwa Haram Hukumnya Bagi umat Islam Seluruh Indonesia Nah Sekarang Tidak Tanggung-tanggung Yang Mensosialisasikan Akidah Atau Agama Baru Yaitu Pluralisme Agama Itu Menteri Agama Aneh Baru Kali Ini Padahal Sudah Dipatwakan Haram Hukumnya Oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat Dan Itu Didukung Oleh Majelis Ulama Seluruh Indonesia Bahkan Satu-satunya Pengurus Majelis Ulama Indonesia Yang Berani Mengeluarkan Fatwa Larangan Salam Pluralisme Agama Itu Majelis Ulama Jawa Timur Yang Dipimpin oleh Kiai Haji Abdus Somad Bukhari Abdus Somad Bukhari Sehingga Alhamdulillah Didukung oleh Majelis Ulama Sumatera Barat Sulawesi Jawa Tengah Dan seluruh Indonesia Artinya apa Ulama Masih Istiqomah Menyelamatkan Akidah Umat Kemudian Karakter yang ketiga Muslim Nusantara Itu Dia menerima Kearif Atau mendukung Kearifan Budaya Lokal Bahasanya kan elegan Bahasanya enak Didengar Mendukung Kearifan Budaya Lokal Padahal Prakteknya Kita disuruh Untuk Mendukung Budaya Syirik Sampai Di Malang Di tempat Saya itu Di tempat kami Di Malang Itu ada Ibu-ibu yang Sudah tahu itu Syirik Dia gak mau ikut Seperti acara Bersih Desa Sedekah Bumi Dia Nggak mau Hadir Didatangi Sama RT Dikenai Denda 50.000 Di batu Di Beji Batu Malang Itu Dikenai Denda 100.000 Rupiah Akhirnya Telepon Saya Saya Beritahu Ibu Lebih Lebih Bagus Bayar Denda Daripada Akidah Kita Rusak Bayar Denda Yang penting Akidah Kita Selamat Nah itulah Jiri Islam Nusantara Akhirnya Ustadz Ustadz Mubalik Mubalik Ulama Kiai Memberikan pencerahan Di tengah-tengah Kau muslim di Indonesia Alhamdulillah Sekarang Islam Nusantara Sudah Banyak orang Yang menolak Akhirnya Dimunculkan Model Baru Oleh Mbak Puan Maharani Yaitu Islam Merah Putih Akhirnya Kalangan Netizen Merespon Pernyataan Mbak Puan Maharani Kalau Dimunculkan Islam Merah Putih Nabi Apa Apa Mbak Puan Jadi Artinya Apa Mbak-bapak Ibu Biandir Rahmatiyallah Kita Begitu Indonesia Start 2014 Berubah Kiblat Ke Cina Itu Ada Konsekuensi Tidak Ada Cina Memberikan Istilah Tidak Ada Istilah Makan Siang Gratis Artinya Apa Cina Memberikan Bantuan Hutang Ke Indonesia Tahap Pertama 647 Triliun Itu Ada Syarat Yang Sangat Fundamental Sekali Apa Agama Agama Harus Dipinggirkan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Ini Terasa Sangat Sangat Terasa Sekali Tidak Hanya Itu Sarat Yang Kedua Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yang Dong Ketika Beliau Pidato Di Depan Di Auditorium Visib Universitas Indonesia Di Depan Akademisi Dan Dosen Beliau Sampaikan Konsekuensi Indonesia Mendapatkan Bantuan Hutang Dari Cina Tahap Pertama 647 Triliun Itu 10 Juta Rakyat Cina Wajib Masuk Ke Indonesia Dan Targetnya 2020 Itu Sudah Genap 10 Juta Sekarang 2022 Lebih Dari 10 Juta Akhirnya Pemerintah Menyiapkan 19 Bandara Dan Pelabuhan Laut Untuk Menyambut Kedatangan Warga Cina Supaya Rakyat Cina Daratan Leluasa Masuk Ke Indonesia Nah ini Jadi inilah Yang terjadi Sampai Pak Pak Sutyoso Yaitu Dulu Kepala BIN Badan Intelijen Negara Terakhir Beliau Menjabat Gubernur DKI Beliau Menyampaikan Hati-hati Terhadap Tenaga Kerja Asing Dari Cina Tidak Menutup Kemungkinan Indonesia Akan Dijadikan Singapura Kedua Pribumi Nyingkir Cina Berkuasa Nah itu Sekarang saja Hampir Lapan puluh Berapa Lapan puluh Empat Persen Tanah Di Indonesia Sudah dikuasai Cina Pribumi Cuma dikasih Berapa itu Ya itu Itu Jadi bahkan Ketua MPR Menyampaikan Ketika di Jakarta itu Satu Kolomerat Cina Itu Bisa Punya Tanah Lima Juta Hektar Itu Berarti kan Hampir Seperti Tiga puluh Jawa Seperti itu Bahkan Kekuatan Ekonomi Indonesia Itu Sudah Dikuasai Oligarki Bahkan Indonesia Itu Sekarang Sudah Dikuasai Oligarki Sampai Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yaitu Profesor Haydar Nasir Sampai Memberikan Baru Kali Itu Beliau Memberikan Statement Yang Agak Keras Kita Benar-benar Melakukan Jihad Konstitusi Itu Ambiar Kata Beliau Kenapa Negara Ini Sudah Dikuasai Oligarki Oligarki Makanya Dari Jawa Timur Ada gerakan Melawan Oligarki Jadi Sampai Siapa Pemimpin Indonesia Kedepan Itu Sudah Dikantongnya Oligarki Oligarki Itu Cina Jadi Seperti Itu Jadi Sekarang Indonesia Yang berkuasa Di Indonesia Itu Adalah Oligarki Yaitu Cina Makanya Dari Jawa Timur Ada gerakan Melawan Oligarki Sementara Dari Jawa Barat Ada gerakan Melawan Islamophobia Kenapa Perserikatan Bangsa-bangsa Menetapkan Tiap Tanggal 15 Maret Combat Perang Melawan Gerakan Islamophobia Sementara Di Indonesia Gerakan Islamophobia Itu Didukung oleh Negara Kan Aneh Digaji oleh Negara Dilindungi oleh Negara Salah satu Diantaranya Ade Armando Sampai Majelis Sulamak Indonesia Pusat Mengirim Resmi Surat Resmi Segera Tangkap Ade Armando Kenapa Ade Armando Di akun Twitternya Dia lecehkan Allah Dia lecehkan Rasulullah Dia lecehkan Al-Quran Dia lecehkan Islam Dia lecehkan Ulama Sampai Ade Armando Minta kepada Pemerintah Agar Haji dan Umrah Distop Karena itu Pemborosan Kira-kira Dilaksanakan Tidak sama Pemerintah Dilaksanakan Kan pernah Haji dan Umrah Distop Pernah Dialihkan Untuk Pembangunan Infrastruktur Bahkan Yang tanda tangan Yang kebetulan Sekarang jadi RE2 Itu Memberikan Statement di media Saya ketika Saya tanda tangan itu Saya tidak Sengaja Astagfirullah Tidak sengaja Waktu tanda tangan Nah Bapak-bapak Ibu-bubu Yang dirahmati Allah Jadi Inilah Yang 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 terjadi Ya kan Bahkan Sampai Bapak-bapak Ibu-bubu Yang dirahmati Allah Sampai Pak Sutioso Ini Benar-benar Memberikan Seperti itu Sampai Akhirnya Bertahun-tahun Surat resmi Dari majelis Ulama Indah Ditanggapi oleh Baris Krim Akhirnya Mereka buat Makar Tapi Allah Balas Makar mereka Dan Allah Sebaik-baik Membuat Makar Jadi untuk Ngadepi Orang Tokoh Munafik Di Indonesia Seperti Adi Armando Allah juga Punya Cara Bagaimana Caranya Allah Ini kan Ulamar Ini Gepok Kok Tiba-tiba Dia datang Di Tengah-tengah Kaum Muslimin Mamak Itu Langsung Berteriak Itu Adi Armando Dia langsung Bonyok Diteranjangi Dan itu Malunya itu Sampai Tujuh Turunan Tidak Selesai Karena Apa Itu Disut oleh Media Selur Dunia Media Internasional Sampai Sekarang Celalanya Adi Armando Tidak Ketemu Sampai Sekarang Jadi Benar-benar Ini Benar-benar Allah Punya Cara Untuk Menistahkan Tokohnya Munafik Padahal Ade Armando Itu Doktor Muslim Dari Minang Sumatera Barat Sampai Teman saya Pak Irvi Anda Sudah meninggal Beliau Itu tokoh Adat Minang Sering undang saya Di Sumatera Barat Kalau safari dakwah Itu Rata-rata 10 hari 15 hari Saya diundang Safari dakwah Ketempat Beliau Jadi Pak Irvi Anda Langsung Dengan Dengan Jabatan Beliau Sebagai Tokoh Adat Minang Langsung Mencabut Keminangan Minangnya Adi Armando Dicabut Dan dia Sudah Tidak layak Lagi Sebagai Orang Minang Bahkan Profesor Salim Said Guru Besar Ilmu Politik Dan Militer Universitas Indonesia Beliau Di video Pendeknya Di Medsos Beliau Sampaikan Sekarang Ini Kader-kader Komunis Yang duduk Di pemerintahan Baik itu Sebagai Bupati Wali kota Staf Menteri Bahkan Sekarang Kader-kader Komunis Yang duduk Di DPR Pusat Itu Sudah Lebih Dari Dua ratusan Lebih Yang ada Di DPR Pusat Bahkan Saya Tabayun Saya Tabayun Crosscheck Ke Komisi 7 DPR Pusat Yaitu Pak Ridwan Hisam Pak Ridwan Hisam Ini dari Golkar Saya Tanya Kebetulan Rumahnya Di Permata Jingga Di Malang Alhamdulillah Saya Diterima Ahad Bagdal Asar Saya Langsung Tabayun Pak Ridwan Bapak Sebagai Komisi Bapak Duduk Di Komisi 7 DPR Pusat Saya Mau Tanya Saya Dapat Info Sekarang Kader-kader Komunis Yang Duduk Di DPR Pusat Itu Jumlahnya Sudah 200 Lebih Apa Benar Pak Ustadz Benar Makanya Setiap Perundang-undangan Lolos Terus Karena Indonesia Pakai Sistem Demokrasi Liberal Artinya Kebenaran Tergantung Suara Mayoritas Pakai Voting Sehingga Undang-Undang HIP Yang Ingin Merubah Dasar Negara Yang Ingin Merubah Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi Ketuhanan Yang Berkebudayaan Akhirnya Lolos Lolos Karena Suara Mayoritas Dikuasai Kader Komunis Begitu Juga Undang-Undang Omnibus Law Lolos Tidak Tidak Hanya Itu Bahkan Sampai Ini Sampai Masalah Moral Kita Tidak Habis Pikir Kita Seringkali Diberi Jargon Saya Panjasila Saya NKRI Ternyata Semua Itu Bohong Munafik Pertanyaannya Kenapa Undang-Undang LGBT Disakan Lima Fraksi DPR Pusat Katanya Indonesia Dasarnya Pancasila Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Bahkan Dalam Prembul Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Disitu Tertulis Negara Republik Indonesia Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Religius Tapi Kenapa LGBT Disahkan Bahkan Sampai Vulgar Sekali Itu Kalau Di Persi Pemimpin Brunei Darussalam Sultan Hassan Bolkiah Itu Memberikan Settlement Pengikut Atau Pengikut LGBT Hukumannya Mati Karena Brunei Darussalam Sudah Tetbikus Syariah Kemudian Rusia Yang dipimpin Vladimir Putin Menolak Undang-Undang LGBT Indonesia Sah Sah Menurut Negara Sampai Akhirnya Ada Seorang Ibu Yang Di Medsosin Jadi Viral Dia Bertopang Dagu Bertopang Dagu Sambil Meneteskan Air Mata Dimana Di gedung Mahkamah Konstitusi Jadi Gugatan Beliau Menolak Jangan Sampai Undang-Undang LGBT Delay Artinya Beliau Minta Cabut Segera Dicabut Undang-Undang LGBT Semua Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Yang Muslim Menolak Semuanya Sehingga Akhirnya Ibu Ini Tadi Dalam Kesendirian Di gedung Mahkamah Konstitusi Meneteskan Air Mata Ya Allah Gimana Anak Cucuku Nanti Kedepan Bahkan Sekarang Bapak Komunitas LGBT Itu Sekarang Masuk Wilayah TNI Polri Pangkatnya Perwira Mohon Maaf Bapak Ibu Saya Agak Kasar Ini Ucapan Saya Se Anjing 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 Jantan Itu Pasti Yang Dicari Anjing Petina Ini Tidak Di Indonesia Manusia Laki Yang Dicari Laki Astagfirullah Berarti Dibawahnya Binatang Sampai Di Jakarta Utara Itu Ada Komunitas G Ditangkap Oleh Polisi Itu Disot Tulis Stasiun Televisi Mudok Laki Zina Sama Laki Akhirnya Apa yang Terjadi Besok Paginya Besoknya Presiden Memerintahkan Bebaskan Karena itu Sah Menurut Negara Astagfirullah Rusat 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 Terima kasih Terima kasih.